Ustaz, keutamaan air zam-zam itu apa sih? Jadi salah satu keutamaan yang dicari oleh jama' haji atau umroh ketika berkesempatan untuk melakukan ibadah ketanah suci, baik haji atau umroh di Mekah atau Maginah adalah memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menikmati dan meminum air zam-zam. Karena disepakati oleh para ulama' semuanya bahwa ini adalah air yang paling berkah dan paling barokah. Dimana keberkahannya itu salah satu hadith yang meskipun memang diperselisihkan tentang sanatnya, yang berpunyi ma'u zam-zam lima syuribalah, bahwa air zam-zam itu khasiatnya sesuai dengan niat meminumnya. Dan itu dikuatkan dengan banyak testimoni, kisah dari para ulama' yang waktu minum air zam-zam dengan niat ikhlas untuk mendapatkan keberkaan ilmu, Masya Allah menjadi ulama' apa itu, ingin mendapatkan kesembuhan, disembuhkan. Tapi seperti ini, itu tentu tidak bertumbuh kepada keberkaan air zam-zamnya, tapi harus disetai dengan keyakinan. Ya sama seperti kita yakin dengan keberkaan al-Quran, tidak berarti kemudian siapapun yang membaca asal bacal kemudian keberkaan itu datang. Harus disetai dengan keyakinan. Di dalam hadith lain yang lebih sahih, disepakati kesahahannya, Itu bahwa air zam-zam itu disebutkan sebagai ta'amutu'amin wa shifa'usuk. Merupakan makanan yang cukup bagi yang memakannya, dan pengobatan bagi penyakit. Kembali, yang jelas terlepas dari khilafiyah perselisian tentang hadith yang tadi disebutkan bahwa air zam-zam sesuai dengan niat meminumnya, Tapi yang jelas disepakati bahwa air zam-zam adalah air yang barokah, dan keberkahannya mengalahkan keberkaan air manapun. Tersepakat. Nah sehingga dengan keberkahan itu, itu insyaallah sudah sangat cukup bagi siapapun yang mengimani akan keberkahannya, Itu untuk meminumnya, dengan niat untuk mendapatkan keberkahan itu, sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara baik. Insyaallah. Yang terpenting itu adalah bahwa disini ada keimanan, keyakinan akan keberkahan air yang merupakan kekhasan dari Mekah, dari Masjidil Haram. Dan untuk keberkahan ini, itu tidak ada khilafiyah, tidak ada perselesaian sama sekali. Jadi sehingga seandainya ada riwati-riwati yang diperselesaikan tentang ini dan itu, Itu kita bertumpu pada kesepakatan, ijma, dan bahwa ini adalah merupakan air yang berkah, dan paling berkah. Maka seseorang yang dalam bahasa Jawa, ketika minumnya dengan niat ngalah berkah itu, maka itu sudah sangat cukup. Tinggal bagaimana dia menguatkan keyakinan itu, dan mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala dalam memohon apa yang diinginkan. Insyaallah.